Beliau mengatakan, ada orang tua ingin didik anaknya. Si anak tadi itu dikasih barang, barang yang berat. Orang tuanya tahu, ini barang tidak mungkin, anak kecil itu bisa mengangkat barang. Sampai si anak ini capek, duduk. Sudah bisa, ya. Sudah tak semua tenaga dan kemampuan saya. Belum. Kamu belum gunakan semuanya. Ada satu hal yang belum kamu pakai. Apa? Al-Fatihah Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ni'mat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita bersama-sama bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga majlis yang kita duduki ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi penyebab segala kebingungan, kesedihan yang kita alami diberikan ketenangan oleh Allah Ta'ala. Segala permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang menjadi niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dengan salam. Salawat dengan salam. Salawat yang telah limpahkan kepada junjungan kita bagi mendagung Nabi Besar Muhammad SAW. Kita lupa yang sama kita memuliakan guru kita Sayyidi Al-Habib Al-Walid Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid. Dan juga kepada Akhina Al-Habib Ali bin Abdul Hamid. Al-Habib Abdullah Segab dan para Habaib yang hadir di tempat ini. Para Kiai, para Asatid. Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala. Diparingi sehat. Dan kepada seluruh jamaah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta, baginda agung Nabi Besar Muhammad SAW. Hadirin rahimahkumullah, alhamdulillah. Sebetulnya ceramahnya Habib Umar bisa dilihat di live ya. Karena semua pengajian beliau ada di Youtube. Semoga yang belum lihat bisa lihat semuanya. Sebetulnya tidak usah cerita pengalaman ya. Karena hasilnya apa yang kita dengar dari Sayyidi Habib Umar, ya sama seperti yang kita dengar di majis ini setiap malam Jumat dengan guru kita Habib Ali. Karena beliau langsung bersanat kepada Sayyidi Habib Umar. Semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala. Guru kita dikasih kesehatan, nafiat. Sehingga terus kita bisa mencium aroma tarim. Walaupun kita tidak pernah ketarim. Tapi kita belajar di tempat ini. Semoga nyambung dengan orang-orang yang ada di sana. Amin. Hadirin rahimahkumullah. Di antara nasihat daripada Sayyidi, beliau berpesan agar kita ini memiliki sifat merendah. Karena orang yang merendah itu adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dikatakan mengeluarkan sifat itu merasa ingin dimuliakan oleh orang lain. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, apabila amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menampilkan keburukan dirinya. Sehingga dia akan terus mengkoreksi kekurangannya. Sehingga dia menjadi orang yang sempurna dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara dohir, dia rendah. Tapi secara batin, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikatakan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, Bila mengatakan dalam hadisnya, Man tawaddo'a rafahullah, wa man takabbaro wadda'ullah. Siapa orang yang bertawadu' karena Allah? Maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi siapa orang yang tidak bertawadu' Dia merasa memiliki kedudukan dihadapan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Justru keadaannya dia akan dijatuhkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam beberapa riwayat, Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, Beliau juga menyampaikan, Bahwa kesombongan itu yang layak memiliki itu Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana itu dinyatakan dalam hadisul gudsi, Bahwa kemuliaan itu milik Allah. Itu diibaratkan seperti pakaian dari Allah. Maka siapa orang yang mengambil Pakaian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Yaitu berupa kemuliaan, Maka dia telah mengambil sesuatu yang milik Allah Ta'ala, Maka Allah tidak akan meribai hamba tersebut. Maka beliau berpesan, Di antara ciri-ciri orang yang tidak memiliki rasa kemuliaan dalam hatinya, Yaitu adalah orang yang tidak peduli tempatnya di depan atau di belakang. Dia tidak peduli, Dia itu mau disorot atau tidak, Diakui atau tidak, Bahkan orang yang tidak merasa dirinya memiliki kedudukan di hadapan Allah, Dia tidak cemburu ketika jamaannya pergi kepada ustad yang lain atau guru yang lain. Ketika ada orang yang memiliki hati seperti ini, Ketahuilah ini hati yang dipilih oleh Allah, Kata beliau untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau juga bercerita, Dahulu salah satu saudara daripada Sayyidina Abir Rahman Nasgaf, Beliau ini seorang umur besar, Bertanya kepada abahnya, Kenapa saudara saya Abir Rahman ini, Adalah orang yang lebih daripada saudara-saudaranya. Karena Imam Abdul Rahman Nasgaf ini memiliki magom yang sangat agung, Bahkan beliau mendapatkan julukan Al-Mugaddam Usani, Memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah SWT. Lebih banyak tamunya, Lebih dicintai masyarakatnya, Kemudian lebih masmuk suaranya, Maka abahnya mengatakan, Saya lihat dalam diri saudaramu itu, Abir Rahman Nasgaf, Mulai dahinya hingga kakinya, Tertulis kalimat, La ilaha illallah, Dan seluruh kulitnya tertulis, Kul huwa allahu ahad hingga akhir surat. Lalu saudaranya tanya lagi, Apa sebab, Karena beliau Al-Habib Abdur Rahman Segab, Adalah orang yang memiliki ketawabuan yang tinggi, Di hadapan Allah SWT. Semoga kita punya sifat yang mulia seperti ini. Lalu beliau bercerita, Sayyidi ini bercerita, Dahulu di jaman Bani Israel, Ada satu orang ibadah, Selama 60 tahun. Ngaci terus, Wiritan terus, Doa terus. Tapi ternyata, Dia tidak melihat dari ibadah yang dilakukan itu, Gobul. Tidak ada tanda-tanda gobul dalam dirinya. Setelah itu, Orang yang ibadah 60 tahun ini turun. Ketika turun dari tempat ibadahnya, Dia duduk, Merenung. Ketika dia merenung, Dia merasa, Kalau dia itu punya kedudukan di hadapan Allah, Lalu dia bersihkan perasaan itu. Dia ingkisar kepada Allah SWT, Merasa tidak punya kedudukan, Merasa ibadahnya tidak sempurna, Masih dia berharap, Pengakuan dari orang lain terus itu, Itu perasaan itu dibersihkan. Ketika orang yang ibadah 60 tahun itu, Membersihkan perasaannya dari hal itu, Kecemburuannya, Ketika ada jamaah yang pindah kepada jamaah yang lain, Ketika dia bersihkan perasaan itu, Allah SWT wahyukan, Kepada Nabi di zaman itu, Datang ke orang yang ahli ibadah ini, Allah SWT mengatakan kepada Nabi tersebut, Kasih kabar, Ibadahnya selama 60 tahun, Dengan tafakkur, Untuk membersihkan hatinya, Dari perasaan memiliki kedudukan di hati manusia, Itu lebih aku cintai, Dan ibadahnya itu tidak bernilai, Ketika tidak bisa ini, Dan apa yang dia minta, Apa yang dia hajatkan, Aku kabulkan, Bukan karena ibadahnya 60 tahun, Tapi karena dia mau merenungi, Membersihkan jiwanya, Bahwa dia tidak mau bertawaduk, Dan tidak berharap, Kecuali kepadaku, Kata Allah SWT, Lalu beliau mengatakan, Berarti, Inti daripada ibadahnya itu, Semakin dia beribadah, Semakin dia merasa rendah, Di hadapan Allah SWT, Semoga kita punya perasaan yang seperti ini, Imam Al-Haddad, Beliau mengatakan, Tawaduk, Takunkan nujumi lahat dinadirin, Ala sofahatil ma'i, Wahuwa al-rafi'u, Wala takunkad dhuhani yaklu binafsihi, Ila tabaqatil jawi, Wahuwa al-walbi'u, Imam Al-Haddad, Beliau mengatakan, Tawaduk, Kamu bagaikan bintang di angkasa, Tinggi ada di langit, Tapi mau tampil, Ada di genangan air, Kalau kita ambil air, Ada bintang, Kita taruh, Kita lihat, Bintang itu ada di ember, Padahal, Bintang itu ada di langit, Tidak ada yang tahu kedudukannya, Kecuali Allah Ta'ala, Tinggi sekali, Jadilah seperti itu, Kita punya kedudukannya tinggi, Tapi tampil di depan orang, Sederhana, Tidak punya perasaan apapun, Dan dia hanya berharap kepada Allah, Wala takunkad dhuhani, Jangan seperti asap, Yang dia itu yaklu binafsihi, Yang selalu mendinggikan dirinya, Ila tabaqatil jawi, Wahuwa al-walbi'u, Semakin dia menaik, Kepada angkasa, Hakikatnya dia rendah, Karena tidak ada asap yang bertahan, Begitulah, Saat orang memiliki, Kedudukan di hatinya kepada manusia, Maka dia tidak akan bertahan, Dan dia akan hilang, Dan itulah nasihat, Daripada Imam Mulhaddad, Yang disampaikan, Al-Isidhi Habib Umar, Waktu ada di Malaysia, Maka itu, Beliau berpesan, Itu, Rohat lahir beliau, Sebelum beliau pulang, Dari Malaysia, Beliau berperharap, Di antara nasihat beliau, Kalau bisa selesai jalsah, Kita pulang, Dengan hati yang lembut, Tidak punya kedudukan, Apapun di hadapan manusia, Dan hanya berharap, Kepada Allah SWT, Dan termasuk, Terakhir, Termasuk, Ciri-ciri orang yang bertawadu, Itu adalah orang yang, Minta, Yang suka, Minta sama Allah SWT, Karena orang yang, Minta sama Allah itu, Rumongso, Kalau awaknya itu, Tidak punya, Kemampuan, Yang minta sama Allah itu, Berarti orang yang merasa, Tidak punya kedudukan, Di hadapan Allah SWT, Dikatakan, Minta kepada dat, Jangan minta sama manusia hajat, Tapi mintalah kepada Allah, Yang pintunya tidak pernah tertutup, Allah akan murka, Ketika ada hamba, Tidak meminta kepada Allah, Ketika sampai pada kalimat itu, Sayyidi menyampaikan, Apa penyebabnya, Allah murka kepada hamba, Yang tidak mau doa, Karena hamba itu merasa, Dabutu sama Allah, Padahal kita perlu minta, Sama Allah SWT, Perlu, Perlu minta, Karena rumongso awak, Dabut punya apa-apa, Kita perlu nangis, Minta sama Allah SWT, Dan itu hal para sulihin, Dan itu keadaan, Dari Nabi Muhammad SAW, Sampai dikatakan, Dan Allah itu murka, Kalau kita tidak minta sama Allah, Dan anak manusia, Kalau kita minta terus, Lama-lama akan murka, Justru ketika orang itu sadar, Maka dia akan selalu minta bantuan, Kepada Allah, Selain dia bersihkan hatinya, Dari perasaan itu tadi, Maka dia tampil, Di masyarakat dalam keadaan sederhana, Dan dia selalu minta, Sama Allah SWT, Karena dia tahu, Tidak punya daya dan kekuatan, Kecuali semua datangnya, Daripada Allah SWT, Kemudian, Di antara cerita yang, Berapa kesempatan, Hoss, Beliau nyampaikan, Ada satu orang tua, Satu orang tua, Punya anak, Orang tua ini, Mau didik anaknya, Orang tua tadi bilang, Ini, Cuplikan, Cuplikan dari beberapa, Nasihat beliau, Tidak di satu tempat, Beliau mengatakan, Ada orang tua, Ingin didik anaknya, Lalu, Si anak tadi itu, Dikasih, Barang begitu ya, Barang yang berat, Terus, Katanya, Orang tuanya, Angkat barang ini, Orang tuanya tahu, Ini barang, Tidak mungkin, Anak kecil itu, Bisa ngangkat barang, Terus, Kata si anak tadi, Apa saya bisa? Bisa, Kalau saya nyuruh, Berarti bisa, Angkat, Angkat, Pindah barang itu, Ketempat sana, Dabisa, Ngomong sama ayahnya, Dabisa, Paksan, Dabisa, Paksan, Gunakan semua kemampuan kamu, Sudah, Sudah semuanya, Belum, Sampai si anak ini capek, Duduk, Dabisa ayah, Sudah tak semua, Tenaga dan kemampuan saya, Belum, Kamu belum gunakan semuanya, Ada satu hal yang belum kamu pakai, Apa? Kamu punya kekuatan, Yang melebihi kekuatan kamu, Apa itu? Minta tolong sama saya, Kau udah minta tolong sama saya, Padahal itu kemampuan kamu, Kamu minta tolong sama saya, Karena kekuatan saya, Lebih kuat dari kemampuan kamu, Karena saya bilang, Gunakan semua kekuatan kamu, Kemampuan kamu, Kamu udah minta tolong sama saya, Lalu anak itu sadar, Ya gitu lah anak, Nggak bisa, Kalau semuanya kau garap sendiri, Itu udah bisa, Minta tolong, Saya, Saya minta tolong, Kalau saya yang ngasih beban, Berarti saya yang bisa minda, Minta tolong sama saya, Begitu pula, Keadaan seorang hamba, Semakin dia dikasih, Beban, 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 Allah gak mungkin ngasih beban, Kecuali kita pasti mampu, Dan diantara kekuatan kita, Yang melebihi kekuatan kita, Ayu itu kita minta tolong kepada Allah, Karena itu bentuk, Kerendahan hati kita, Yang selalu butuh dengan Allah Ta'ala, Dan itulah para salihin, Yang selalu mengemis kepada Allah, Sehingga mendapatkan perhatian khusus dari Allah, Dan perhatian dari Nabi Muhammad, Semoga jadi manfaat barokah, Sebetulnya hal ini Pak, Yang ampean dengar dari saya, Yang kemarin kita dengar dari Sayyidi, Itu sering disampaikan, Bang Ali akhirnya Habib Ali ini, Sudah sering, Dalam beberapa cuplikan-cuplikan, Maksudnya sebetulnya, Dimana kita duduk, Kita serius belajar, Insya Allah, Dan diniati untuk diamalkan, Insya Allah, Jadi baiknya untuk kita semua, Semoga beliau, Sayyidi Habib Umar, Diberikan panjang umur Allah Ta'ala, Dan guru kita Habib Ali, Yang ada bersama kita ini, Semoga dikasih kesehatan, Nafiat, Diberikan ketenangan Allah Ta'ala, Diberikan kemudahan dalam segala urusannya, Akhina Muhammad, Dan semua para asatid yang ada di Banyuwangi, Semoga Allah berikan keistikomaan, Allah satukan hatinya, Dan semoga kita menjadi murid-murid yang baik, Yang bisa mendengarkan nasihat, Dan mengamalkannya, Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, Kurang lebihnya mohon maaf, Hadamini, Wa lafumikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,